Kami 16 Maret tahun 2023, Pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henry Zal menghadiri dan langsung membuka acara musrenbang RKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2024 di ruang olah kantor Bupati Kabupaten Sarolangun. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal. Tapak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua 2 DPRD Sarolangun Syari Algunawan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ari Pradona, Direkturat Pemantauan dan Evaluasi serta Pengendalian Pembangunan Daerah Bapenas RI Andi Setio Pambudi, Ketua Komisi DPRD Sarolangun, Perwakilan Bapeda Provinsi Jambi dan Kepala Bapeda Sarolangun, Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Perwakilan Polres Sarolangun, dan Ramil Sarolangun. Selain itu hadir juga beserta jejarannya para Kepala OPD di lingkungan Pemkap Sarolangun, serta para camat Sekabupaten Sarolangun. Bupati Sarolangun Henry Zal berharap kegiatan Musrembang RKP Kabupaten Sarolangun tahun 2024 dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan daerah yang tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara Kesepangatan Bersama Musrembang RKPD tahun 2024 dan penyerahan pelakat oleh pejabat Bupati Sarolangun. Sonben Henry Zal, PJ Bupati Sarolangun Selain itu ia juga mengatakan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Sarolangun itu tidak lepas dari data dan fakta. Belum lagi saat bicara inflasi, di mana Sarolangun merupakan salah satu daerah penyangga tetapi akan terdampak inflasi juga. Sehingga Bupati Sarolangun minta kepada kawan-kawan DPRD untuk dapat membantu OPD dalam mengenggarkan peta rawan rencana yang berbentuk tubuh. Tim Liputan, Cek TV melaporkan. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.